Rugi kita nampak, rugi kita nampak kalian Gak nampak, jelas Baik Bapak Musa Sulayah, 1, 2, 3, 4, tangan kaki lipat Gak, semua yang di belakang, yang ke sudut 1, 2, 3, 4, tangan kaki lipat 4, 5, 6, 7, 8, semua lihat ke depan Saya bukan sombong, bukan sombong Artis-artis di Jakarta belum pernah bisa menatap wajah saya Tapi kamu disini bisa menatap wajah saya Tau kamu, Jokowi aja belum pernah bisa melihat wajah Ustaz Jokowi, kamu bisa disini melihat wajah saya Padahal kamu tinggal di daerah sawit-sawit aninya Ya, ya, tenang ya Bisa? Baik, 1, 2, 3, 4, tangan kaki lipat 4, 5, 6, 7, 8, semua lihat ke depan Bisa? Alhamdulillah Ya, Bapak yakin semua Ustaz yakin ini ada anak yang baik Anak-anak yang suka dikerjiwai dengan Al-Quran Baik, ini baru saya mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nampak, sudah? Seperti nampak ini ya, ya kan? Sudah? Jelas? Eh, no, yang di belakang sana Format saya tentunya tidak lupa Pertama kepada pimpinan PT AC Menyirah Al-Ustaz Haji Ibn Darsam Di Konga LCMA Memang dulu beliau ini mulit di pesat Mulit di pesat Saya sudah dua kali tidur di rumah beliau Undangnya Ustaz di kampung pada pembacaan Bawaan saya ke sana pembacaan Di rumah Ustaz Mawaduwa di depur kaum ini Tiga kali tidur di rumahnya Sudah tidurnya di rumahnya Makanya saya disini bukan orang lain Ustaz Pantanimiladihah Ustaz Surihan ini Kiber terbaik PMT nomor satu Ini Ustaz Andi lagi Kibercadangan terbaik Waktu itu Alhamdulillah Ustaz Surihan Ustaz Surihan Ini kori terbaik Masa itu di pesat Pokoknya kalau ada masalah Tolong Nadi Ustaz inilah Alhamdulillah hari ini bersama kamu disini Bisa memberi kamu Amin Kemudian ada lagi Ustaz Pantanurnia Nih Ini juga bukan luar biasa Satu-satunya Orang yang tidak ada wajah Seperti dia Kenapa Kenapa Ustaz bagi ini Karena mereka ini Murid-murid Ustaz Yang hari ini sudah sukses Tapi taukah atau tidak Apa rahasia Khususnya mereka Mereka ini adalah Para murid Yang selalu menghormati Dan mengenang Jasa-jasa Murnia Itu kunci Khusus mereka Tepuk tangan Untuk mereka Baik Anak-anak saya sekalian Tadi saya bangga Sebelum saya cerama Saya dengar tadi Kalian akan mewakili Beberapa Keupatan Untuk mewakili Provinsi Sumatera Utara Saya tadi Minca-minca Yang disini Dengan Ustaz Hiptarsan Dengan Ustaz Grego Mereka sampaikan Sama saya Nanti Ustaz saya sampaikan Jadi saya bilang Ternyata Perhatian mereka Besar dengan kalian Siapa nanti Yang juara satu Di provinsi Itu silahkan Naik haji Bali yang mampu Kalau ada kemampuan Pulang ke Dekunan Ada dana Silahkan naik haji Bukan Ini Pesan seperti ini Enggak Pesan seperti ini Masih memudana Untuk membangun Lokal-lokal Jadi belum mampu Bagi kamu yang mampu Silahkan Saya dengar tadi Bocoran Dengan Ustaz Ibram Dan Ustaz Direktur Disini Tahap Oke Baik Bapak mulai Setelah ya Dengar Satu dua tiga empat Tangan Kati nipat Nah ini harus Empat lima Tiga empat Semua lihat ke depan Pertama-tama Yang sebalik saya hormati Tunggu siapa Tunggu siapa Tidak bisa Jum Bukan remaja Tidak bisa Tapi kamu dilahir disini Baik Alhamdulillah Semua Ustaz Dan asad Umi-umi Yang saya belum bisa Sesudukan satu persatuan Yang saya hormati Dan seluruh Para staf Pegawai Yang mendiri Anak-anak Di PDAJ Ini Semoga kita semua Dalam lindungan Dan Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Baik Saya mulai Coba Kembali Fokus Lihat ke depan Satu dua tiga empat Bangan kati depan Jangan Jangan bicara ya Bicara Tidak Ustaz Aku nanti pulang Kekisaran Yang kubilang Sama anak Darulung Rupanya Anak PDAJ Sudah baik Mari kita ucapkan Pertama Alhamdulillah Atas segala nikmat Yang Allah Berikan kepada kita Sampai hari ini Sampai detik ini Allah masih memberikan Kita nikmat Yang tiada terhingga Eh Nikmat yang pertama Itu adalah Nikmat iman Islam Baru nikmat Kesehatan Adi-adiku Berapa banyak Hari ini Anak-anak Yang kepingin Bersama kalian Ikut sekolah Di sini Belajar Tapi nasib Tidak sahabat Ketika ia lahir Di dunia ini Allah Tadikkan mereka Dalam keadaan cacat Sehingga Ia tidak bisa Mengikuti permainan Seperti anak-anak Yang lain Berapa banyak Berapa banyak Anak-anak hari ini Yang kepingin Melihat kalian Bersama Tata teman-teman Yang belajar Di sini Tapi saat Dia bilang Kepada ayah Ibu nya Mak Ya Aku kepingin Sekolah Sekolah Kusatkan PT AC Apa kata Mbaknya Buang kita Tak adonan Kau tak Pala kayu Ayah kau Tak Pala pegawai Saya Tau tak Kau 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 tak Sekolah Akhirnya Dia harus Sekolah Merulang Tiap hari Naik sepeda Di kampungnya Asalkan pulang Kau hari Jumat Hari apa Dibu disini Hari Jumat Dijihannya Kau dengan Bersiang Muda Kepingin Ma Raku Di PT AC Iya Tidak 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 Hari ini Kau beruntung Kau didahirkan Dari rahim Seorang ayahmu Dilepah Berarti Pasir pasir Terasi Kau didahirkan Dari seorang Rahim Ibumu Yang ibuku Menikah Dengan ayahmu Hari ini Ayahmu Orang-orang Yang punya kemampuan Hari ini Ayahmu Orang-orang Yang punya kemampuan Dana Untuk jempolahkan Kau disini Betapa banyak Mereka kepingin Sekolah bersenang aku Disini Tapi takdir Allah Terkata lain Untuk mereka Sehingga mereka Tidak bisa Masuk ke pesan Di PT AC Dan ketiga Mereka juga Mau masuk kemari Ternyata Ustaz Muala Tua Sebagai Deku Mengatakan Gak bisa diterima Karena Kau telah penuh Tapi hebat ini Baik Ada anak-anak Sekalian Yang baru Selahuruh Hormati Dan muliakan Yang kedua Tentunya Tidak lupa Kita ucapkan Apa ya Kedua Selawat Ayo Sama-sama Semoga Semoga Sama-sama Nabi Kita dapatkan Di hari kemudian Tapi ingin Tau Kamu Kenal Tidak Siapa Ustaz Kondang Di Jakarta Yang mempunyai Ketidahan Suara Ilmunya Banyak Tidak Ilmu Dia Masih Dikalahkan Oleh Para Ustaz Waktu Jepri Al-Bukhari Meninggal Dunia Itu Jutaan Manusia Di kota Jakarta Datang Bagi Sores Siang Malam Kekuburannya Tidak Pernah Berhenti Mungkin Malaikat Tinggung Katanya Nabi Kalau Orang Tujuh Langkah Meninggalkan Kuburan Itu Datanglah Malaikat Tujuh Langkah Orang Pulang Dari Kuburan Datanglah Malaikat Jadi Al-Bukhari Begitu Dikeburikan Orang Tak Pulang Pulang Malaikat Tak Jadi Nanya Dia Baik Anak-anak Ustaz Sekarian Ilmunya Dia Tetap Bertahan Dengan Selawat Di Tengah Keragaian Kota Jakarta Dia Tetap Istihtomah Dia Tetap Konsisten Membesarkan Nabi Muhammad Sallallahu Orang Orang Pada Sistir Juga Tanya Kata Dengan Lagu Selaw Kita Berlaku Kita 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 Pernah Ada Ada Lagi Bisa Orang Orang Dengan Lagu Selaw Di Saat Orang Dengan Lagu Dengdu Lagu Rok Jepri Al-Bukhari tetap bertahap dengan lagu salawat dia tetap mengatakan apa? Ya Rasulullah Ya Habibullah Muhammad Ibni Abdillah Muhammad Ibni Abdillah Muhammad Ibni Abdillah Muhammad Ibni Abdillah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Kamu, suara kamu Ya Habibullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Habibullah Muhammad Ibni Abdillah Muhammad Ibn 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 Nabi Muhammad diisrah miratkan Allah karena ada sebab makanya kata orang Arab dikulisayin sababa dan bagi tiap-tiap sesuatu itu ada sebab kenapa kau lahir pada mamamu menikah dengan ayahmu kalau enggak jahil dulu enggak mungkin lahir kau itu sebabnya kan gitu ya, kan jadi apa sebab Nabi Muhammad diisrah ingat ya pertama karena기로 sampai dalam keadaan suka �fun da seek有 Pamannya meninggal, istrinya, apalagi hartanya, ini membuat orang banyak bisa stres. Kau saja misalnya dikirim ayahmu, jajan dari kampung, kau pasukan terlambarimu, kau hidupan bagus-bagus. Alikan pulang dari mesin kau hilang. Ada kucing ke pola hitam dan rupanya. Stres kan? Nabi tidak boleh dikatakan stres, tapi dia agak sedih, kena tergoncang batinnya, meninggal pamannya. Hari ini adik-adik, saya katakan sama kalian, kamu bersyukur yang pasti punya ayah, eh, bersyukur. Seminggu yang lalu, tiga hari yang lalu, ayahmu masih telepon kau, mamahku masih terlibat dengan kau. Kemudian, dua minggu yang lalu kau pulang, itu ayahmu pasti datang kemarin jemput kamu, ya kan? Ingat tidak, ini orang tua ini kunci keberhasilan kamu dalam proses apapun, dalam belajar dimanapun kau, jangan hanya mengendalkan menjadi insanmu. Tapi yang pertama, harus kau cari apa? Ridho ayah ibumu. Dengar tidak sebuah kisah, waktu Nabi Muhammad SAW di Salami'at, dia menjumpai sebuah bayang-bayang. Bayang-bayang itu luar biasa, tidak pernah jadi, eh, tidak mungkin ada sesosok bayang-bayang di tempat yang tinggi seperti itu, yang membuat Nabi Muhammad kita heran, sampai Nabi Muhammad bertanya, Manantah, siapa kau hari bayang-bayang? Dua berada di tempat yang tinggi dan dimuliakan Allah. Nabi bertanya, Manantah, siapa engkau? Neklah sejawabnya siapa hari kau? Apa jawab bayang-bayang itu? Dia bilang, Ana wa syarum, aku manusia biasa ya Muhammad. Loh, kalau kau manusia biasa, di mazatahku mengunah? Kenapa kau bisa ditempatkan Allah sampai ke tempat yang mulia seperti ini, menyambut kedatanganku? Apa amal yang pernah kau lakukan dalam hidupmu? Sampai kau ditempatkan Allah di tempat yang mulia seperti ini. Ternyata adik-adik, ke anak-anak usah sekalian, amal dia tidak luar biasa. Tapi amal dia luar biasa, amal dia hanya biasa-biasa. Tapi karena sering dilakukannya, akhirnya menjadi amal itu luar biasa. Apa amalnya? Eh, dia mengatakan adalah, Seumur hidupku ya Muhammad, sekalipun tidak pernah aku mengatakan ah kepada kedua ayah ibuku. Itulah yang membuat aku ditempatkan Allah di tempat yang mulia seperti ini. Bahkan diproses untuk menyambut kedatanganku ya Muhammad. Amal, seumur hidupnya tidak pernah mengatakan ah kepada ayah ibuku. Oh, berapa kali? Ini berapa kali? Tidak terhitung? Eh, ini perbaiki. Janganlah hidup kita ini melanggarkan kejeniusan kita, tidak? Itu kunci ridho orang tua, itu adalah kunci kesuksesanmu. Maka hari ini anak-anak usia sekalian, kamu masih bahagia. Mohon maaf, yang punya orang tua, Itu jangan komen main dengan dia. Karena itu tangan Allah yang dikirim ke dunia ini untuk mengasuhmu, untuk membolongmu. Itu tangan Allah melalui mereka. Maka yang masih punya orang tua bersyukur, Yang sudah meninggal, doakan. Kenapa? Karena tanpa itu, kau tidak jadi apa-apa. Ayah. Eh, Mungkin seminggu yang lalu kau pulang, Waktu kau pulang ke kampung, Itu mamanku yang itu bisa ngantar kau, Dia hanya kau salam, kau salam. Dia pergi, Ya ma, ya ma, Ya ma, yang dulu kau berangkat, Pergilah kau di Morrisasi. Itu dah. Waktu kau berangkat, dibawa sama ayahmu kemari itu diperhatikannya kau berjalan gitu dari belakang dalam hatinya udah ganis ya nak atau kau dianker naik kereta nampaknya dalam hatinya dalam hatinya berdoa sama kau itu jangan komen menikah jangan komen menikah ingat tidak kamu hari ini Ustaz akan bongkar dulu kejadian kau berapa sekarang umurnya berapa umurmu 14 ini 14 14 tahun yang lalu kau ingat tidak waktu kau masih kecil waktu kau belum berbentuk masih belum berbentuk apa-apa kau masih dalam perutnya dia sudah selalu menolehkan dorah dan harapan kepada Allah masih dalam kandungan kau dia selalu bilang ya Allah ya Tuhan oh jamangan macam-macam anak-anak ini sehat ya Allah ya Tuhan benar tidak? itu selalu dikatakan ya Allah ya Tuhan janganlah pola operasi Allah mudahkan ya Tuhan melahirkan ini sampai hal ini lahir kau begitu lahir kau tahu kau tidak kekhawatiran orang tua kami-kami ini yang sudah punya anak di saat-saat detik-detik kau sebelum lahir itu kami punya kekhawatiran apa kekhawatiran Ustaz? bagaimana kau lahir anakku jajat bagaimana kau lahir anakku begini 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 kan begitu? nah lahir kau sempurna begitu lahir kau sempurna luar biasa saya ada anak Ustaz sekalian dampak anak saya dampak anak saya walaupun nampak masih panti muda seperti ini dampak anak Ustaz sudah begitu kau lahir kau tahu tidak ini saya bongkar kenangan kau 13 tahun yang lalu tolong apa yang terjadi 13 tahun yang lalu kalau umur kau sekarang 13 tahun yang lalu tengah malam bangun kau siapa yang bangun? ayahmu tidak siapa yang bangun? ibumu itu yang sekarang di rumah ibumu jangan komen mainkan itu ibumu bangun tahu kau apa yang terjadi? semua saya ini Ustaz Ustaz ini juga sama saat kau bangun yang bangun itu ibumu ayahmu tidak terbangun walaupun terbangun hanya lalu anak-anak 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 terbangun hei mamamu itu capek pagi sore bekerja bangun kau dia bangun tahu kau apa yang terjadi? dia seperti orang gila mohon maaf sama kamu semua kalau Ustaz katakan dia seperti orang gila Ustaz kok tegang mengaklumat orang gila? iya kenapa Ustaz katakan dia seperti orang gila? ngomong dengan orang yang tidak pandai belum ngomong bicara dengan orang yang belum pandai kalau kau perempuan aku buruku aku tunduk aku maaf ngomong dengan orang yang belum pandai sudah begitu iya anak-anak ini penggorsi anak-anak ini tak penyorok ini penggorsi iya iya begitu digantinya popokmu digantinya dia popokmu kau masih nangis wek 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 kau nangis apa maaf panas mungkin ruangan kamar itu panas dia paham cepat iya ke luar kita iya ke luar iya ke luar kita iya saya ngerti saya ngerti saya ngerti berangkat di tinggalnya kamar di bawahnya kau pelan-pelan melangkah keluar dihidup pada lampu dipasukkan hidup pada kipas angin bukipas-kipas semacam ibunya begitu iya teri panas iya mohon maaf tak lama disusukkan kau kau berasa berasa dibati tubuhnya maka Al-Quran mengatakan apa dia dalam kondisi lepah diatas yang itu ibumu makanya adik-adik sekali ya kamu perhatikan nanti kau baca surah luqman Al-Quran tidak mengungkap jasa ayahmu karena jasa ayahmu bisa kau lihat saat kau dewasa betapa pengorbanannya bekerja pagi sore siang dan malam tapi jasa ibumu tidak pernah bisa kau lihat karena waktu itu kau masih ingkat itu alasannya Al-Quran mengatakan kenapa jasa ibumu diungkap dalam Al-Quran karena Al-Quran tidak mau kau sebagai anak melupakan jasa-jasa ibumu makanya diungkap oleh Al itu salah satunya jasa Al-Quran kemukjizatan Al-Quran dalam bahasanya nangis kau mohon maaf disusukannya kau eh apa dia bilang yang penting setiap kalimat doa setiap kalimat doa setiap kalimat doa baru tak lama nampaknya maka kau terpejam gitu terapat pada kau terlepas kisah dari sesungguh maka polan-polan dia melangkah takut dia kau tersesat begitu sampai tempat tidur naik ke atas tempat pelan-pelan begitu naik dia berdiri bukan pelan-pelan meletakkan kepalamu dibantunya lagi dengan tangannya sebelum dia tidur dia ambitnya serendam ditutupnya tubuhmu takut dia ada binatang serangga yang akan menggibit tubuhmu yang masih sangat halus dia dipaskan terus ditutupkan separuh dari baru dia rebahkan tubuhnya di sampingmu sebelum dia rebahkan tubuhnya di sampingmu dia kucuk kau dengan penumpang saya siapa itu siapa itu ayah kau tidak 1,2,3,4,5,6,7,8 semua lihat ke depan dengar saya bongkar jangan komen main dengan itu saya khawatir tapi saya tidak mau ini terjadi semoga jangan saya berapa kali mengajarkan itu mengajarkan itu di pesantren asal teramah kejadian tapi janganlah Allah terjajah ya Allah waktu ini jangan terjadi ya ya Allah ya tidak saya takut eh anak-anak saya takut saya khawatir eh seminggu yang lalu kau pulang seminggu yang lalu kau pulang kampung mamamu masih ikut ngantar kau disana kau cium dia nangis kau dengan dia teringat kau terangin di ciumnya tapi seminggu berikutnya ya Allah jangan terjadi ya Allah cukup dengar mereka aja ya Allah oke lihat nah dengar aja seminggu yang lalu dia datang membawa makaran membawa jajan membawa segalanya saya khawatir seminggu kegulian datang ke Bapak Bapak Mereka kepada Ustaz Mereka Ustaz Mora Tua Ustaz Mora Tua panggil balik kelas panggil bidang kasrama disampaikan tapi jangan bilang sama dia ya mampaknya meninggal ya tak lama Pak Mora Tua tidak pernah Pak Mora Tua Ustaz Mora Tua tidak pernah menangkap kau seperti itu tapi jika meninggal manusia yang luar biasa itu ibumu hari itu kau akan ditatap dipandang mereka seperti seorang artis mereka melihat kau bayang ada tapi tak mau kasih tau apa Ustaz pulang dulu ya mamak sakit ditipu kau ditipu kau sakit apa aku dalam pulang itu aku menjemput apa wak pulang dulu mamak sakit jangan nangis dulu jangan nangis dulu udah 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 dengar udah tak lama pulang sampai aku lupa sakit uang mamak udah tenanglah kawai kau telah berdemar-demar jatuh ada apa ada apa begitu pulang kau dijemput naik mobil begitu sekitar 10 meter lagi sampai kesimpang rumahmu kau lihat ada bendera hijau padahal bukan musim kompanye ketiga akhirnya kau tahu jawabannya apa jawabannya ternyata manusia yang paling utama tangan malekat yang Allah kirim kepada amin itu itulah karena ibu sudah dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala begitu kau pulang kau lemah kau tidak bisa berkata apa-apa kau saja kasih tau kau tahu itu ibu meninggal begitu kau pulang kau tahu apa yang terjadi ayahmu tidak pernah memelukau seperti itu ayahmu tidak pernah open kalimah mau kau sedikit tidak pernah mau dia bersegan apalagi kau sudah besar seperti ini tanah gadis tidak mau dia balik salam si um sudah beginikan tapi jika meninggal itu mamamu dia akan peluk kau dengan kuat dan dia akan kata-kata apa kata ayahmu kepadamu begitu kau turun tidak diizinkannya kau pertama melihat jasa kalmarhum mamamu tidak diizinkannya pertama kau di pulung dia kuat dia akan mengatakan satu kalimat tahu kau apa yang bilangnya tak tahu aku tahu apa katanya dia akan mengatakan di pulung kau dia bilang kak paham mau kau terjadi dan ku bilang tak lama habis 20 ayahmu kau dipersilakan masuk kakakmu yang sudah lebih dahulu sampai ke rumah itu tidak diizinkannya kau pertama melihat jasa kalmarhum yang terpujuk kakakmu langsung menerkam kau seperti yang tadi ayahmu kakakmu juga akan mengatakan satu kalimat tahu kau apa dibilang kakakmu aku tahu apa kata kakakmu kakakmu akan peluk kau kakakmu bilang tak ada lagi maki kakakmu 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 ibu memanggil ibu memanggil ada kan hubung ke wajah ibu kakakmu 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 dan semua kakakmu kesuksesan melihat saya lihat saya jadi kakakmu tapi saya jadi kakakmu saya jadi kakakmu karena doa seorang ibu saya dia pernah bilang mungkin dulu kepada Allah kakakmu 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 harus masuk balik ngajar mahasiswa di kampus usai juga dosen-dosen ya jam 2 ini jam berapa jam 11 oke cukup cukup pokoknya jam 2 harus nisaran gitu ya ngajar saya baik anak-anak sekalian yang berahmati Allah itu yang pertama ini Ustadz ini undang hanya sekedar saja untuk cerita-cerita dengan kalian yang pertama yang kedua ingat tadi pimpinan PT AC ini Ustadz Ustadz dari CMA mengatakan kemuliaan kata Al-Quran kau akan mulih eh eh kanan-anak sekalian ini terbukti itu Al-Quran maka kamu jangan hanya bangga menjadi seorang khori tapi bagaimana kamu bangga bisa mengamalkan ayat-ayat Al-Quran itu karena Al-Quran ini mujizat Allah yang terbesar kedua setelah Isra'mi Isra'mi itu mujizat pertama termasuk mujizat Al-Quran mujizat Nabi kebesaran Nabi Al-Quran ini adik-adik Ustadz sekalian anak Ustadz sekalian ini Al-Quran ini mujizat yang luar biasa ini banyak mujizat Nabi tapi Al-Quran ini hebat ini bahkan orang-orang kabir ditantang Allah dengan Al-Quran ini maka siapa yang memegang mujizat Nabi menghafal Quran itu jangan kau tidak yakin hidupmu akan bahagia sukses dunia akhir-akhir dan kau tengok terang-terang 5jus, 5jus, ada yang 20jus, ada yang 30jus, iya kan? ada teman saya ngarik beca ditanggung balik teman saya satu sekolah jumpa saya dia namanya si Husnir bukan si Indra si Indra ini waktu sekolah dia gak malah bagus belajar jahat tapi terakhir saya mau baca saya cerama ke Tanjung Balai jumpa sama dia nah kemana kau wal ke bagian masahan cerama ke sini kau lupa oh udah sukses kau sekarang alah biasa lah masih ngabal kau bilang masih bilang kalau-kalau ngambil aku pulang kau cuman aja ngambil kau oh Alhamdulillah wal sekarang 35jus, eh subhanallah ku peluk dia padahal dia orang dari pecah kumar ku peluk dia, kecil ku dia 35jus, kok bisa aku bilang kau dengar ya just abel, just jeruk, just jeruk, oh tak tahu aku bilang rupanya aku kan mengapa Al-Qur'an ada 35jus, just abel, just daruk belakang, just wartel, just menang, itu ada-ada sekali ya, ini Al-Qur'an ini murtizat yang terbesar ya, eh ini saya tutup, dengar coba lihat, Al-Qur'an ini dimana saja dibaca, kapan saja dibaca, waktu apa saja dibaca, cocok coba contoh, ada orang tua meninggal salah seorang, atau kau meninggal, nenek kau meninggal pesankan PT. Aceh mengirimkan putusan untuk melihat itu pesanan kau udah duluan pulang, datanglah pesan PT. Aceh, begitu meninggal, datanglah pesan PT. Aceh dengan bukunya dan burunya, murid-muridnya, duduk disitu baca Quran, bu, henti izin sebentar kami dari pesan PT. Aceh, akan melakukan amalan-amalan, silahkan nak atas kamu lai, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, saya kata Masukat orang, masuk yang kedua Masukat orang, masuk yang kedua Masukat PT. Aceh, akan buat acaraku, silahkan nak, tak lama datanglah kalian bagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kematian ketika Allah tidak berfungsi lagi oh berkejap ini kok berkejap tak beruntak kau meninggal, lain orang depan tempat mentah montang, kejap, mentah coba aku baca Quran makanya Al-Quran ini dimana saja dibaca cocok situasi apa saja dibaca cocok waktu apa saja dibaca cocok ada orang menilion baca Quran ada orang pesta baca Quran ada orang kenduri baca Quran ada orang nikah baca Quran ada orang sakit baca Quran banyak orang yang sakit gigi gak cocok baca Quran eh memang kata ulama ada tiga penyakit yang makruh kita bertakziah ada tiga orang yang sakit makruh kita datang bertakziah kepadanya pertama kata ulama sakit yang makruh kita bertakziah datang kepadanya adalah orang yang sakit gigi itu gak disundarkan kita datang bertakziah kepada orang yang sakit gigi kata kita Assalamualaikum lalu 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 dia ngomong sama gitu deh kenapa makruh kata ulama lalu 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 yang kedua orang yang takut hidup siahi apa? tidak sakit mata itu pun jangan kita aja kalau tau kemampu sakit mata apa sedetan? susah sakit mata di atas go halo awak terpaksa yang ketiga yang ketiga apa? orang sakit gila itu jangan gitu nanti jawab kita datang kita orang gila kenapa mau gila? tau lah gila tau lah gila tau lah gila sama-sama gila anak-anak ustaz sekalian dengar eh 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 semua lihat 1,2,3,4,5 4,5,6,7,8 semua lihat Al-Quran eh Al-Quran itu dimana saja dibaca cocok waktu apa saja cocok? eh yang kedua Al-Quran dibaca dimana saja waktu apa saja cocok dan kedua Al-Quran dibaca tidak perlu karakter dan mimik zaman zaman dulu orang berpuisi kalau dia berpuisi harus pakai mimik dan karakter ini beda Al-Quran dengan sahih kalau puisi kalau tidak pakai gaya dan karakter gak enak misalnya ada orang berpuisi apa puisinya? puisinya misalnya eh dalam bahasa Khairul Anwar dalam dalam tepuk aku masih menyebut nama biasa saya sayang di pintu aku menentu aku tak bisa berpati itu pakai karakter kalau ada orang baca puisi hanya di pintu aku menentu masih aku gak bisa kembali sakit otak kau Tuhan itu apalagi dapat tapi adik-adikku Al-Quran dibaca tak bisa pakai karakter tidak usah pakai karakter tidak ada orang baca Qur'an qulhu.. qulhu..! qulhu.. qulhu.. dolu.. ada diikat tanganmu diikat gagihmu ditutup matamu di tutup kelingamu diikat kau ditiang silahkan baca Qur'an asal mulut tuh yang kulit kalau mulut Generation ditutup matamu, tutup hidupmu ikan ayo baca Tuhan ikan, ikan enggak usah bagi perangkat, enggak usah bagi ayo ikan, 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 ikan. ikan, 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 COT. Oke, terakhir. Eh udah. coba itu. Yang mau n wisdud, ustaz indah. bukan kamu udah dengar eh sekarang ini saya bangga dengan kalian pesan keren PT AC ini sudah namanya momen dunia makanya saya itu baru ada orang dari kisaran, teman saya dari PT AC satu kemarin dia minta tolong ustad, tolonglah anak saya masuk di sana pernah terkenalin, beruntung kalian sekolah disini, luar biasa maka jangan pernah kalian ada kata bosan, jangan ada pernah kalian kata mengeluh, karena hari ini pesan keren PT AC melupakan pesan keren bulan nomor satu di Sumatera Utara semuanya saya terima kasih luar biasa alhamdulillah, ini percaya kalian ustad-ustad kamu ini, ustad yang imunnya sudah cukup, kemampuan dan luar biasa, saya tahu orang yang masih masuk punya kelebihan, punya kelebihan semua dan hari ini kelebihan-kelebihan yang mereka miliki itu, mereka bawa menyatu disini untuk membina kalian, maka kualitas hari ini saya mendengar PT AC melahirkan kore dan korea, hapis dan hapis bahkan memfasir, yang akan bersaing dikat Provinsi Sumatera Utara sekali lagi, tepuk tangan yang lebih kuat untuk diambil terakhir, ayah-ayah ustad sekalian kamu disini juga belajarkan emajika bagus, jangan kamu anggap ustad belajarkan emajika, kamu malas tidak ditanya malaikat dalam kubur oh ini bukan perasaan malaikat ini bang karena kata Nabi cari dah dunia juga jangan lupakan dunia matematika tepunia, anak ustad, nomor 2 serjana memiliki matematika nomor 1 pendidikan nomor 3 kegidanaan nomor 4 ekonomi nomor 5, ACSD benar, semua bervariasi orang menurut saya ada berbeda semua kenapa? matematika itu juga adik-adikku jangan kamu layaskan jangan matematika huruf matematika langsung huruf pencah eee alikan teng, teng, teng masuk ini ya ini ya begitu masuk sama ala itu jangan berbeda-beda kan antara ilmu agama jangan ilmu umum eh, dengarkan ada seorang profesor doktor di Bandung dia dosen universitas Bandung ITB dia mematakan begini aja apa dia di bapak ternyata bertemu Allah tidak hanya lewat kajian taurid ternyata kita bisa bertemu dengan Allah lewat hitungan angka matematika bilangan-bilangan yang terdapat dalam bilangan matematika dia mengatakan begini semua kita bisa bertemu dengan Allah dia ahli matematika dia mengatakan kita bisa bertemu dengan Allah lewat bilangan-bilangan angka 1 sampai angka 10 angka 9 saya buktikan saya buktikan dengarkan bilangan paling terkecil dalam satuan berapa satu oke bagus bilangan satuan yang terbesar berapa sembilan kalau sepuluh itu satu dengan nol bukan lagi satuan ya bilangan terkecil sah bilangan terbesar sembilan oke perhatikan dia mengatakan ternyata dengan Islam lewat angka matematika lewat bilangan 1 sampai 9 dia bisa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala gimana caranya yang terbesar berapa yang terbesar berapa harus kenapa tidak mau terus bergerut dalam bilangan matematika harus semua harus kuasai saya yang terbesar berapa kata dia begini kita bisa bertemu dengan Allah lewat bilangan 1 sampai 9 kenapa karena bilangan 1 sampai 9 itu adalah lambang-lambang kebesaran manusia dan angka 9 itulah Allah subhanahu wa ta'ala dia mengatakan begini 1 sampai 8 itu bahkan kita dengan segala bentuk keadaan dan profesi kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu kita ada yang dari Presiden Bubernur Bupati Cama terus kan 9 itu lambang-pemang maka kalau terang kumpulator kumpulator itu lagi yang nampak terbayang-kumpulator 9 kalau jarang kumpulator 9 karena 9 itu dibentuk kemana saja bisa ya 9 dibentuk 8 Allah itu lambangnya berapa 9 1, 2, 3, 8, 5, 7, 8 manusia dengan segala pangkat dengan segala kekayaan yang berbeda dengan segala prestasi dan titik yang berbeda eh ayah apa kata dia angka 9 dikalikan berapa saja tetap kembali kepada 9 artinya apa sehebat-hebat manusia pasti kembali kepada jat yang maha besar itulah Allah subhanahu wa ta'ala maka 9 dikalikan berapa saja pasti kembali kepada 9 ayo kita coba 9 per 2 18 18 misahkan 18 1 tambah 8 berapa 9 kali 6 berapa 5 5 4 adalah 5 tambah 4 berapa sehebat-hebat apa kau kau akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah maknanya inna dillahi wa inna dillahi oh paham paham mari lu matematikan gitu mari lu matematikan mana 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 oh ini kemarin oke 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 masker oke 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 bantu saya bantu saya ngeri-meri kaya yakin dengarkan 9 kali 103 coba kata pinta tolong saya ambil kalkulatornya peces 9 kali coba atau 9 kali 88 coba tes pinta tolong 9 kali 88 9 kali 88 karena angka 9 dikalikan berapa sahaja kembali kepada 9 sebesar apa kita tetap kembali kepada Allah 9 kali berapa berapa 9 kali 9 kali 88 709 oke caranya ini deh 792 7 tambah 9 berapa 16 tambah 2 18 oke 18 18 18 18 1 tambah 8 berapa kembali kepada 9 kembali kepada 9 kembali kepada nah kalau itu sudah dibaca ayat adalah ayat kita kembali kepada Allah berarti kita sudah mati maka bahasan pun selesai apalagi yang saya sampaikan namanya kita mati habislah kita dan apa itu masih kembali adik terus kalian belajar praktikasinya sudah gemilang dan pertama jangan malas membaca Al-Quran karena Al-Quran itu adalah menjijat Allah yang terbesar bahwa orang yang terus bersama Al-Quran bersama Al-Quran bersama Al-Quran dia akan diangkat Allah yang kedua di Al-Quran itu banyak rahasia-rahasia yang terkandung eh eh 1, 2, 3, 4 ini poin terakhir penting 1, 2, 3, 4 kanan kaki 4, 4, 5, 6, 7, 8 semua lihat ke depan Al-Quran itu banyak rahasia-rahasia Al-Quran itu banyak apa tadi ingat eh saya kasih contoh maukah teman maukah seorang teman kita yang belum akrab dengan kita membuka rahasia-rahasianya kau punya teman baru kenal 3 hari maukah dia membukakan rahasia pribanyinya kapan orang itu mau bukakan rahasia-rahasianya kepada kau kalau berteman lama berteman Al-Quran Al-Quran tidak akan pernah kau tahu rahasianya kalau kau tidak sering membacanya sering berkubung kasih dengan tapi kalau sering kau tiap malam tiap malam tiap malam mau baca Al-Quran maka teman akrab itu kalau sering kita sudah bersamanya lah al-al-al-Quran itu akan buka rahasianya kepadamu teman akrab tidak akan buka rahasianya kepadamu kalau kau berteman baru berteman tapi kalau berteman sudah sampai 10 tahun 20 tahun teman itu akan mulai buka rahasia peringatan sama kau kenapa hari ini banyak orang membaca Al-Quran tapi Al-Quran belum mampu membuka rahasianya dan Al-Quran tidak mau membuka rahasianya kepada kehidupan kita karena kita belum akrab dengan Al-Quran Al-Quran hanya dibaca sewaktu banyak orang-orang kelihatan ada meninggal di letak orang lagi itu disusun dan Al-Quran itu yang lain bercerita kenapa meninggal lalu sekitar tak tahu malam pulang 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 itu sekolah dia di sekolah sakit 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 oh ini Al-Quran untuk terakhir berulangan berulangan yang tertidur Al-Quran disitu terakhir mayat terakhir terakhir mayat Al-Quran dibacanya Al-Quran dibaca bukan mau digantung ini tidak banyak cerita banyak cerita maka baca Al-Quran adik itu kunci rahasia kebersihan kamu ini para ustaz dan asas kamu sekarang ini kehebatan mereka dengan Al-Quran bagi ustaz ibn rasam ini termasuk pori saya tahu ini ustaz muratua ustaz faltan kurnia ustaz andi ini semua mereka dibesarkan Al-Quran maka dibesarkan Al-Quran kamu akan dibesarkan Allah sibahana panas kamu tidak panas aku panas saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan presentasi kamu berbilangkan terus solat kamu jangan tinggalkan apalagi solat Tuhan ingat ya solat Tuhan ini penting adik-adik jangan kamu agak solat Tuhan itu yang menghafal Al-Quran istimrol 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 Tuhan mulia kerjakan solat Tuhan kerjakan solat tahan malam ini bagi orang-orang yang membaca Al-Quran solat Tuhan itu penting itu penguat ikyu penguat tajam mengingatkan maka kalau kamu menghafal mu'ah terus ini solat Tuhan ambil ada kesempatan kan ada kan eh ada cerita adik-adik ini saya tutup cerama ada dulu seorang mahasiswa di Amerika Syarikat dia orang Indonesia miskin sekolah miskin dengan biaya siswa yang serba pas-pasan tapi sekolah misalnya dia dapat prestasi suatu hari dia kehabisan dana tidak ada dia utas dia untuk di Amerika Syarikat tapi tidak pernah dia ketinggalan sholat Tuhan Allah buktikan keajiban dan kepucijatan sholat Tuhan dia bahasa Indonesia pada saat dia hari itu tidak ada onkos merangkat ke kampus naik ojek naik teksi disana itu bahasanya maka dia jalan tapi subhanallah Allah yang merencanakan semua di tengah jalan apa yang terjadi dia kebelut mau buang air besar kebelut kali buang air kecil gak bisa ditahan sampai gini-gini dia di Amerika enggak macam di Indonesia di Indonesia asal karena ada pokok-pok langsung itu Indonesia kenek-kenek motor berhenti motornya berangkat di bulgur itu Indonesia ini Amerika disana bersih negara-negara kota semua dia kebelut mau buang air kecil tak tahu lagi jadi gimana ditengok sekarang gini semua bangunan kalau disana terdapat uang air kecil denda waktu kami itu dendanya masa itu sampai berapa dolar ya kenapa kenapa saya udah lupa kali udah lama kali di Amerika ya akhirnya apa yang terjadi anak-anak sekalian dia bingung dilihatnya ada kuburan apapun terjadi terjadi lah pikirnya masuknya ke kuburan tadi di kuburan tadi ada dosa pambut ini begini begitu dia masuk diberikan aja lumayan pikirnya masuk dia pada alam buang air kecil di situ sudah kamu bayangkan sudah habis itu buang air kecil dia pun dengan janggung yang dia ceritanya di sebuah tulisan dia keluar begitu keluar itu datang orang pemerintah luar kamu tahu artinya kan kalau itu mari sini reneset kamu tahu oke dia pun datang dia pun datang makanya saya itu baru ada orang dari pisaran teman saya minta tolong ustaz beruntung kalian semua disini luar biasa maka jangan pernah kalian ada kata bosan jangan pernah kalian kata mengenuh karena hari ini pesanten PT AC merupakan pesanten bulan nomor 1 di Sumatera Utara semua tangguh saya tidak sangkan luar biasa Alhamdulillah pesanten PT AC ini akan semakin sukses dan maju ke depan amin itu saja yang saya sampaikan langsung doa ini oke mari kita berdoa kepada Allah sebelum saya tutup dengan salam ayo kita mulai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Haji Syawal bin Damani Sudah bersedia bersilaturahmi memberi nasihat untuk anak-anak kami seluruhnya Mudah-mudahan nasihat yang disampaikan kepada guru kita tadi Bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua Mungkin ini saja sekian terima kasih kami dari LC kami tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk bersama dulu Ustaz Haji Mali